Dan Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Anita Kolopaking, kita bergabung bersama Reynar Christian dan Juru Kamera Chris Dianto. Reynar, bagaimana jalannya pemeriksaan Anita pada hari ini? Ya, selamat sore Julita dan juga Pemirsa. Hari ini pihak Kejagung kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking yang rencananya dijadwalkan pada hari ini. Pihak Kejagung mengatakan bahwa rencananya pemeriksaan ini akan dilakukan pada pukul jam 9 pagi tadi. Namun dari informasi terkini yang kami terima, hingga siang tadi pihak kawasan hukum Joko Chandra yang telah dijadikan tersangka, yaitu Anita Kolopaking masih belum menghadiri pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejagung. Ada pun untuk pemeriksaan sendiri tidak dilakukan di Kejagung, tapi dilakukan di Barreskrim, tempatnya di Rutan Salemba Barreskrim, di mana Anita Kolopaking ini menjadi tahanan di rumah tahanan Salemba Barreskrim Polri. Ada pun hari ini, Anita Kolopaking diperiksa bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi atas tersangka kasus lainnya, yaitu Jaksa Pinangki, yang juga masih terlibat dalam kasus pemberian gratifikasi ataupun janji yang diberikan oleh tersangka Joko Chandra. Ada pun sampai hari ini, sampai sore ini masih belum diterima bagaimana terkait hasil pemeriksaan dari Anita Kolopaking sendiri, di mana pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang telah tertunda, yang harusnya dijadwalkan pada Jumat lalu, namun terjadi bentrok antara jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Barreskrim, dan juga jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung. Ada pun Anita Kolopaking sendiri juga bersatu sebagai tersangka dan juga saksi, di mana untuk tersangka, Anita Kolopaking dijadikan tersangka di kasus penerbitan surat palsu dan juga terkait penyembunyikan buronan, yaitu Joko Chandra yang dijerat dengan pasal 266 KUHP, di mana Anita Kolopaking disangkakan membuat ataupun menggunakan surat palsu ataupun melindungi buronan yang itu dalam kasus ini, yaitu adalah Joko Chandra sendiri. Dan kita masih menunggu bagaimana pergembangan terkini dari pemeriksaan Anita Kolopaking di Barreskrim, Polri. Julita. Ya, Rey, selain Anita, adakah pihak lain yang juga diperiksa pada hari ini? Ya, Julita, untuk pemeriksaan terkait kasus penerbitan surat jalan kepada Joko Chandra ini, hari ini hanya Anita Kolopaking, hari ini pihak Kejagung pun juga pihak Barreskrim hanya menjadwalkan pemeriksaan kepada Anita Kolopaking dan belum melakukan pemeriksaan kepada beberapa tersangka lainnya. Dan pun memang pihak Barreskrim juga akan melakukan pemeriksaan dari informasi yang akan menerima pada pekan ini akan memeriksa beberapa tersangka seperti Jaksa Pinangki dalam pekan ini yang dikatakan bahwa kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan pada Rabu ataupun Kamis. Tapi untuk hari ini yang menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejagung dan juga Barreskrim masih Anita Kolopaking yang juga merupakan kuasa hukum Joko Chandra. Julita. Baik, Reynar terima kasih untuk informasinya. Pemeriksa laporan dari Reynar Christian dan Juru Kamera Chris Dianto langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.